Kondisi kota Mariupol rusak barah akibat serangan militer Rusia. Sejak diserang pada 24 Februari lalu hingga hari ini, pasukan Rusia telah menjatuhkan sekitar 100 bom di kota itu. Dewan kota Mariupol mengatakan, lebih dari 2.000 orang tewas sejak kota itu dikepung oleh pasukan Rusia. Dikutip dari Al Jazeera pada hari Senin, Komite Balang Merah Internasional atau ICRC memperingatkan bahwa penduduk kota Mariupol menghadapi skenario terburuk, kecuali para pemegang kendali Rusia maupun Ukraina mencapai kesepakatan untuk menghentikan kasus ini. Mereka juga harus memastikan keamanan serta akses pada warga Mariupol kebantuan kemanusiaan. Dewan kota Mariupol menyebut, sejak invasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari lalu, militer Rusia telah menjatuhkan sekitar 100 bom di kota tersebut. Termasuk pula 22 bom dalam 24 jam sebelumnya. Pihak perwenang Ukraina mengatakan, kota itu telah menjadi sasaran pemboman tanpa henti sejak pasukan Rusia mengepung pada 2 Maret. Sejak itu, sekitar 400.000 orang yang tetap berada di kota Mariupol tidak memiliki akses ke air, makanan, dan obat-obatan. Layanan telepon dan listrik di banyak daerah telah diputus. Moskow telah berulang kali membenarkan serangannya di Ukraina dengan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan operasi militer khusus yang menyerang sasaran militer. Pekan lalu, Kiev menuduh Rusia mengebom sebuah rumah sakit anak-anak dan bangsal bersalin yang menewaskan 3 orang. Sementara otoritas lokal Mariupol pada hari Kamis melaporkan bahwa daerah pemukiman kota telah ditembaki setiap 30 menit. Jason Strasiuso dari ICRC kepada Al-Jasera mengatakan, kondisi krisis ini telah berhari-hari terjadi di Mariupol. Strasiuso mengatakan bahwa anggota timnya makan satu kali sehari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!